Pemirsa calon anggota legislatif yang terpilih pada pemilu 2024 harus mundur jika ingin maju di Pilkada 2024. Pada Pilkada tahun ini syarat yang diperlukan calon harus menyerahkan dokumen berupa surat pengunduran diri paling lambat 5 hari usai penetapan paslon Pilkada 2024. Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 akan segera dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum di setiap daerah. Sesuai pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, para calon anggota legislatif DPR dan DPD Republik Indonesia, serta DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota yang terpilih pada pemilu 2024 harus mengajukan surat pengunduran diri jika ingin maju di Pilkada 2024 termasuk di pelaksanaan Pilkada Lombok Timur. Ketua KPU Lombok Timur Ada Suci Makbuluah menyampaikan, pengumuman pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada 24 hingga 26 Agustus dan pendaftaran dilaksanakan pada 26 hingga 27 Agustus. Dan untuk penetapan bakal calon akan dilaksanakan pada 22 September mendatang. Sesuai jadwal pelantikan anggota DPRD yang terpilih pada pemilu 2024 direncanakan pada 20 atau 21 Agustus, sehingga anggota DPRD yang terpilih sudah berubah status menjadi anggota DPRD Lombok Timur periode 2024 hingga 2029. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, anggota DPRD jika ingin mencalonkan diri pada Pilkada 2024 harus mengundurkan diri menjadi anggota DPRD dengan melampirkan dokumen surat pengunduran diri pada saat pendaftaran calon. Pertanggal 20 Agustus itu, caleg terpilih di bulu 2024 itu sudah dilantik. Karena yang caleg ya, anggota DPRD yang masa preode 2019-2024 itu kan sudah berakhir tanggal 20 Agustus. Artinya itu tanggal 20-21 itu caleg terpilih untuk preode 2024-2019 itu sudah dilantik. Sedangkan baru pengumuman pendaftaran calon paslon dan paslon untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, wakil pemerintah, wakil pemerintah, wakil pemerintah itu kan pengumuman ini baru pengumuman. Pengumuman ini tanggal 24 sampai tanggal 26 Agustus. Artinya, sudah caleg terpilih ini sudah berubah menjadi anggota DPRD. Sudah nggak lagi status ini sebagai caleg, tapi sudah menjadi anggota DPRD. Taukwatan Lombok Limur, preode 2024-2029. Nah, penetapan kita tanggal 22 September. Sedangkan di undang-undang 10 tahun 2016 tentang kilkada itu, di pasal 7 itu, anggota DPR itu harus mengundurkan diri sebagai anggota DPR Jika ingin mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah.